7 doa iblis yang dikabulkan oleh Allah SWT Berbagi harta dan anak Aku meminta agar Allah SWT membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia Allah SWT mengizinkan Lalu Allah SWT berfirman Berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak Dan janjikanlah mereka tetapi tidaklah janji setan kecuali semua itu tipuan Quran Surat Al-Isra ayat 64 Ikut bersetubuh Aku meminta agar Allah SWT membiarkanku ikut bersama dengan orang-orang yang berhubungan Dengan istrinya tanpa berlindung kepada Allah SWT Syaitan akan ikut bersamanya dan anak yang dilihatkan akan sangat patuh kepada syaitan Melihat manusia Aku meminta agar Allah SWT membuatku bisa melihat manusia Sementara mereka tidak bisa melihatku Dengan seizin Allah SWT hanya sebagian saja yang bisa melihatku Tempat tinggal Ya Allah Adam dan keturunannya engkau beri tempat tinggal di bumi Maka berilah pula aku tempat tinggal Kata iblis Allah SWT berfirman Tempat tinggalmu adalah kamar mandi atau jamban Hadis Riwayat Bukhari Pasar sebagai markas iblis Janganlah kalian menjadikan tempat pertama yang dimasukkan adalah pasar Dan jangan pula tempat terakhir untuk keluar Karena pasar adalah markasnya syaitan dan disana ia tancapkan benderanya Hadis Riwayat Muslim nomor 2451 Syair Syair sebagai Al-Quran nya para iblis Orang-orang yang suka syair dari musik sebetulnya tidak sadar Jika mereka sedang disesatkan oleh para iblis Boleh saja mendengarkan syair Akan tetapi sebesar mungkin usahakan yang tidak menjauhkan dari Allah SWT Saudara iblis Aku meminta agar Allah SWT memberikanku saudara Yaitu orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat Kemudian Allah SWT berfirman Orang yang boros adalah saudara-saudara syaitan Quran Surat Al-Isra ayat 27 Wallahu'alam bisawab